Pertama, Sally harus highlight dulu bahwa itu ada, orang dalam itu ada dalam kehidupan kita Dan boleh jadi itu privilege, bisa positif, bisa negatif, kenapa demikian? Dan Sally baru sadar ini juga dalam lima tahun terakhir Misalnya gini, kita kerja nih dan kita menunjukkan kinerja kita baik Terus kita resign dari satu pekerjaan Satu tahun, dua tahun kemudian, Sally dihubungi lagi Sher, kita punya proyek baru, kita bikin perusahaan baru Gue tahu lo punya kinerja A, B, dan C dan kualitas kerja A, B, dan C Mau gak ngisi posisi ini? Tapi dia udah jadi CEO tuh, langsung di perusahaan itu Dan orang dalam, yes Tapi apakah itu orang dalam yang bisa mempertanggungjawabkan kinerja kita? Yes Jadi kalau konteksnya kayak begitu, ya sah-sah aja Tapi kalau orang dalam karena misalnya nih, orang tua Atau, eh ini dong, masukin dong, masukin dong Agaknya kalau harus di flashback Sherly tidak menemukan ada proses kayak begitu Kalaupun misalnya rekomendasi yang diberikan Saya kenal Sherly dan saya merekomendasikan Sherly untuk berada di posisi ini Itu kan wajar, karena dia tahu kinerja kita di mana Makanya justru ketika mendapat kesempatan untuk membuktikan Show ourself tunjukan yang terbaik Do the best Lakukan yang terbaik Karena justru itu yang akan mengantarkan kita pada level selanjutnya Terima kasih